Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudaraku Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua dalam keadaan suka cinta Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan renungan harian Toraya Kita bersyukur masih diizinkan Tuhan untuk menikmati hari ini Karena itu sebelum kita melangkahkan kaki memulai segala aktivitas kita Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak pemilik kehidupan kami Kami bersyukur hari ini kami masih menikmati kehidupan yang asalnya daripada Kami mau belajar bersama-sama tentang firmanmu sebagai penuntun kehidupan kami Untuk melakukan segala aktivitas kami hari ini Kiranya roh kudusmu memampuhkan setiap kami untuk mengerti tentang firmanmu Di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa, amin Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini Dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hamba Tuhan yang menderita Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti dombah Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya Kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya seperti anak dombah yang dibawa ke pembantaian Seperti induk dombah yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah Ia akan melihat keturunannya Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Sesudah kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang dan menjadi puas Dan hambaku itu sebagai orang yang benar Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya Dan kejahatan mereka dia pikul Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan Yaitu sebagai ganti Karena ia telah menyerahkan nyewanya ke dalam maut Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak Amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku Tema perenungan firman Tuhan saat ini Sesuai renungan harian Toraya Jumat 8 April 2022 Iaitu Duka yang membawa berkat Pak Adik Impa Bu Utuh Pasakke Kalau kita mengingat kisah Siti Nurbaya Adalah suatu cerita yang cukup terkenal Dimana mengangkat tema Sengsara membawa nikmat Walaupun harus melewati berbagai tantangan Tetapi ending ceritanya membawa pada kehidupan yang membahagiakan Tetapi kisah ini hanya berdampak pada toko Siti Nurbaya saja Yang mengalami kebahagiaan Tidak diceritakan dampaknya bagi orang lain Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesaya 53 yang kita baca saat ini Adalah nubuatan tentang hamba Tuhan yang akan menderita Mengalami banyak siksaan dan hinaan Bahkan mukanya tidak seperti manusia lagi Menggambarkan bagaimana beratnya siksaan yang dialami Demi menanggung kesalahan dan pemberontakan orang lain Dia tidak memperhitungkan dirinya Dia menanggung dampak kejahatan yang dilakukan oleh bangsanya Dalam bacaan ini digambarkan seperti domba sembelihan yang dibawa ke pembantaian Saudara-saudaraku Kisah dalam Yesaya ini adalah nubuatan tentang mesias Yang sesungguhnya merujuk kepada Tuhan Yesus Yang telah berkorban sangat besar bagi keselamatan umat manusia Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa Dia rela mengalami beratnya siksaan akibat dari pemberontakan kita Yakni dosa yang mengakibatkan kita patut dihukum Betapa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang dilakukan Karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita umatnya Tuhan tidak ingin kita binasa Karena itu sekalipun yang berdosa adalah kita Tetapi Yesus rela menanggung penderitaan bahkan mati untuk kita Karena itu saudara-saudaraku Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Dan menghargai keselamatan daripadanya Serta hidup menjaga kekudusan Dia yang terluka Tetapi kitalah yang keberkatan Karena dia sangat mengasihi kita Terpujilah Kristus roh kudus memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Tuhan yang penuh kasih Terima kasih kami boleh menikmati persyukur Tuhan pagi ini Dalam perenungan firmanmu Kiranya firmanmu pada pagi hari ini Selalu mengingatkan kami semua Untuk mensyukuri Menghargai berkat-berkatmu Melalui pengorbanan penderitaanmu Untuk menyelamatkan kami semua Bapak kami di surga kami berdoa Buat setiap jemaat-jemaat Tuhan Dimanapun Tuhan tempatkan Kiranya dalam setiap kehidupan Kerjaan tanggung jawab Ataupun apapun karya-karya jemaatmu Tuhan Kiranya Tuhan selalu campur tangan Dan tetap memberkatinya Sehingga selalu ada syukur Suka cita dari dalamnya Bapak di surga kami berdoa Buat anak-anak kami Dalam pertumbuhan mereka Dalam pendidikan mereka Dalam pekerjaan mereka Ataupun pergumulan-pergumulan Karena pasangan hidup Atau mencari pekerjaan Kiranya Tuhan tetap memberkati Membuka jalan bagi anak-anak kami Pun kami berdoa Buat bangsa dan negara kami Tuhan Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Pemerintah-pemerintah kami Memberikan kekuatan Kesehatan yang baik kepada mereka Sehingga wakil-wakil Tuhan ini Boleh memimpin dan menjalankan Kepemerintahannya dengan penuh hikmat Yang asalnya daripadamu Tuhan Bapak di surga Segala pergumulan hidup kami Kami serahkan ke dalam tangan kasih Bahkan kehidupan kami hari ini Tuhan Sepenuhnya kami serahkan Di dalam tangan kasih Tuhan Indok syukur permohonan kami Tuhan Ampuni segala dosa kami Di dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikian perenungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Selamat menjalani kehidupan Dan selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!